dan yang menarik Bung Jaka ini dulu adalah pegawai honor di Kejaksaan Negeri Mumpu benar sekali saya waktu itu pasukan 17 jadi ceritanya gini lulus waktu itu sekitar 200-an orang yang administrasi yang diterima itu diminta 3 orang untuk asisten perlu ada suatu lembaga yang independen di bawah presiden langsung itu yang bertugas mengawasi tentang penyelenggaran pelayanan publik oke lembaga ad hoc diubah menjadi lembaga negara bing oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jumpa dalam episode perdana podcast Kejaksaan Negeri Bukulu Adiaksa Talk dimana dalam program podcast ini kita akan membahas persoalan mengenai berbagai persoalan penegakan hukum pelayanan publik sehari-hari maupun persoalan-persoalan sosial kita juga akan terus menghadirkan narasumber yang nantinya mampu memberikan inspirasi kepada kita semua dan ini untuk episode pertama perdana narasumber kita adalah Bung Jaka Andika apa kabar Bung Jaka? Alhamdulillah baik Pak Riki jadi Bung Jaka ini adalah asisten ombudsman perwakilan provinsi Bung Gulu jadi sebagai pengantar ombudsman ini adalah lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ya jadi tugasnya ini lumayan berat karena kan pelayanan publik ini adalah kegiatan pemerintah sehari-hari yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat pelayanan publik ini kan ujung tombak utama tentu harus terus diawasi supaya pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur tapi kita sebelum masuk ke persoalan yang berat kita ini harus kenal dulu dengan Bung Jaka ini Bung Jaka Bung Jaka ini lahirnya di mana awal? kalau saya lahir asli Bung Gulu asli Bung Gulu tahun 88 jadi sekarang usia berapa? sekarang 34 tahun Agustus kemarin 34 34 tahun status? menikah? sudah menikah anak berapa? satu alhamdulillah tinggal di Bung Gulu ya jadi Jaka ini sama dengan saya alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Gulu kalau saya angkatan 2004 masuk Jaka? 2006 2006 jadi selisih 2 tahun 2 tahun dulu yang ospek saya yang juga siap benar sama-sama alumni Fakultas Hukum dulu jadi tamat 2010 jadi kalau dulu pada saat besar sekolahnya dimana? saya dulu TK sampai SD kelas 1 sampai kelas 3 SD itu di Mungkulu SD 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 negeri 81 di Cempaka Permain sekarang SMP SMP SD itu kelas 3 saya pindah ke Kabupaten Rejang Lebong ke Curup oh ke Curup SD di Curup dimana? di Curup SD 88 Sukowati 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 kemudian kelas 3 SD sampai dengan SMP kelas 1 itu di Curup SMP-nya di Curup SMP 1 oh SMP 1 Sampai ke kelas 3 enggak kelas 1 semester 1 waktu itu bukan semester catur bulan 2 waktu itu pindah ke Bungkulu kembali karena orang tua pindah tugas SMA berapa di Bungkulu? SMP dulu SMP itu SMP 4 pindah ke SMP 4 sampai dengan selesai kemudian masuk ke SMA 2 SMA 2 SMA 2 SMA 2 kemudian masuk ke Fakultas Hukum Universitas SMP Kulu kalau dari kecil itu memang sudah punya sebelum itu orang tua apa pekerjaan PNS pekerjaan kalau ayah PNS guru di sekolah menengah kejuruan kalau ibu ibu rumah tangga kalau dari kecil itu memang punya cita-cita menjadi pegawai negeri atau ada cita-cita lain sebenarnya kalau untuk jadi pegawai negeri itu belum kepikiran ke situ belum kepikiran waktu kecil itu saya lebih menyukai menjadi seorang psikiater oh jadi tanya ke situ kemudian berubah karena melihat waktu namanya masih kecil ya melihat orang sering bermain mengetik komputer akhirnya kepikiran sering nonton film hacker kemudian segala macam pengen membuat suatu aplikasi pikiran pengen jadi hacker yang bisa membantu lah kemudian apa waktu itu latar bakang memiliki fakultas hukum ya awalnya saya bukan ke fakultas hukum oke jadi tersesat ya ini ya awalnya saya memilih ke fakultas psikologi oh memang psikologi psikologi pilihan pertama pilihan pertama itu psikologi universitas brawijaya oh malah kemudian yang kedua fakultas hukum universitas brawijaya juga awalnya awalnya pengen ke situ cuman orang tua melarang baiknya di Bengkulu saja akhirnya saya pilih ke fakultas hukum universitas Bengkulu akhirnya masuklah waktu itu ya melalui SPMB namanya ya riman mahasiswa baru akhirnya diterima di fakultas hukum universitas tahun 2010 2006 ya setelah diterima tamat berapa tahun tamat sampai 2010 2010 dan yang menarik iya Bung Jaka ini dulu adalah pegawai honor di kejaksana negeri mumpu benar sekali masuk ke dasarnya mungkin-mumputan berapa jadi ceritanya itu 2011 2011 itu karena selesai kuliah sudah selesai saya sempat juga magang dulu terlebih dahulu di kantor notaris sebelum ke honor di kejaksaan dan setelah itu masuk ke kejaksaan menjadi honorer ikut waktu itu ada paman saya di muku-muku beliau kasih pidum waktu itu disitu jadi ikut bantu beliau ikut bantu beliau waktu itu karena kita masih belajar terkait administrasi khususnya di bidang jadi masih cukup ini juga perlu belajar banyak juga terkait hal itu berapa tahun total sebagai pegawai honorer di kejaksaan waktu itu 2011 sampai 2012 eh sorry 2011 sampai 2012 satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun kita menjadi honor disitu dan waktu itu kan belum ada lapas sama pengadilan di muku-muku jadi kita masih di bola balik dari muku-muku ke mungkulu utara jadi makan waktunya kalau mau sidang itu pada saat itu jalan jelek ya iya hampir makan waktu 7 sampai 8 jam 7 sampai 8 jam setiap minggu luar biasa perjuangannya barang juga dengan Pak Ece kalau dulu di tahun 2010an ke atas itu kalau kita dinas di kejadian muku-muku itu kalau gak punya mental tahan banting berat karena tidak ada pengadilan dan lapas kalau mau sidang menempuh jarak hampir lebih dari 5 jam setiap minggu dengan segala keterbatasan benar sekali tapi ya saya melihat Bung Jaka ini juga sejak menjadi pegawai honor riwayat selama kuliah termasuk orang yang menginspirasi artinya kesehariannya juga sampai akhirnya sekarang bisa menjadi asisten ombudsman tentu banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa dibagikan ke para pendengar podcast Adiak Satol pada hari ini dan sebagai informasi juga beliau ini pada saat SMA aktif berorganisasi di Pas Kibraga betul ya kalau aktif benar sih enggak pak enggak waktu itu saya kalau gak salah hanya dua minggu dua minggu masuk ke Pas Kibraga itu kelas berapa kelas 2 SMA SMA awalnya masuk X School Sepak Bola awalnya kelas 1 sampai kelas 2 itu masuk aktif di X School Sepak Bola cuman karena ada teman yang mengajak ayo ikut hatihan Pas Kibra ikut kawan-kawan ya paling enggak melatih disiplin lah oke saya ikut saya ikut akhirnya ya Kelang satu minggu masih belajar belajar oh seperti ini saya pelajari ternyata Kelang setelah dua minggu itu ada pengumuman untuk rekrutmen Pas Kibraga tingkat kota 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 Bunggulu nah dia itu berjenjang dari kota nanti ada rekrutmen lagi untuk provinsi dan nasional sampai nasional nah jadi kebetulan dari dua minggu itu ya kita udah ada apa pengumuman itu ya kita ikut ikut disitu kemudian ya berlatih PBB baris-baris pengetahuan tentang Pas Kibra dan seterusnya ya kita ikut ternyata di waktu setelah seleksi itu syukurnya ternyata peringkat dua peringkat dua peringkat dua sekopinsi se kota oh se kota Bunggulu jadi kota sekota itu dites seluruh SMA yang ada di kota Bunggulu diseleksi untuk didapatkan Pas Kibraka yang bisa mengibarkan bendera untuk 17 di kota nah ternyata setelah itu ada pengumuman kembali untuk yang 10 besar itu diikut sertakan untuk seleksi untuk seleksi di tingkat provinsi provinsi nah provinsi nah 10 besar ini gabung dengan kabupaten kabupaten kemudian terpilihlah nah alhamdulillahnya peringkat dua kembali peringkat dua seprovinsi Bunggulu itu peringkat satunya kalau gak salah sama lima nah setelah itu peringkat dua kemudian setelah seleksi provinsi akhirnya kembali ada pengumuman untuk seleksi nasional nasional diambillah yang kalau gak salah saya empat atau lima besar empat atau lima besar yang dari provinsi yang lulus seleksi tadi nah kemudian setelah saya mengikuti seleksinya cukup panjang mulai dari baris berbaris itu sudah pastikan kemudian juga seleksi pengetahuan umum tentang paskibra tentang bela negara cukup banyak juga yang diseleksi materinya nah pada saat seleksi fisik kesehatan ternyata teman saya ini yang peringkat satu ini ada kelemahan beliau dulu ternyata pernah kalau gak salah saya pernah jatuh jadi menyebabkan tangannya itu patah sehingga gak bisa lurus waktu saat seleksi akhir seleksi akhir jadi akhirnya berapa yang dikirim dari provinsi di tahun itu provinsi bungkulu satu pasang satu pasang yang perempuan dari SMA 5 perempuan dari Manmodel waktu itu Manmodel jadi saya dari SMA 2 perempuannya dari Manmodel nah waktu itu ada cadangan cadangannya dari kalau gak salah saya dari Bengkulu Utara sama SMA 5 pada saat bertugas pasukan 17 pasukan 8 saya waktu itu pasukan 17 jadi ceritanya gini saya hampir pasukan 8 waktu itu nah jadi sudah terakhir itu sudah terakhir pada waktu penentuan hari H itu kan waktu pagi itu di umumkan siapa yang pasukan 17 siapa pasukan 8 untuk pagi itu saya sudah pasti wah kayaknya karena sering latihan itu di pasukan 8 di di pengerek waktu itu pengerek pagi ya dapet pagi ya jadwalnya nah waktu itu waktu latihan gak ini kan kita jadi pengerek terus gak tau apa masuk dapat yang pagi atau yang sore ternyata setelah pengumuman wah saya akhirnya dapet 17 di tengah 17 di tengah sore tapi syukur alhamdulillah disitu jadi menjadi paskibrakan nasional itu adalah sebuah kebanggaan jangankan nasional saya yang tingkat keupatan bangganya setengah mantap untuk bisa seleksi tingkat provinsi aja berat apalagi sudah masuk nasional jadi sesuatu yang tidak bisa diraih semua orang harus memiliki intelijensi kualitas fisik yang baik dan itu saya sangat memahami alumni dikat paskibraka itu kedepannya biasanya pasti diterima di berbagai instansi baik swasta maupun instansi pemerintah ya nah kemudian akhirnya sampai bisa bergabung ke ombudsman itu gimana ceritanya kan sempat honor dikejari muko-muko setahun lalu saya dengar informasi jaka ikut ke sekayu ya iya ikut juga terus gak berkomunikasi lagi saya dengar info jaka tiba-tiba di ombudsman itu gimana ceritanya jadi ceritanya setelah dari muko-muko paman pindah ke sekayu akhirnya saya ikut juga sempat setahun juga merasakan bagaimana proses disana berproses disitu paman opi itu jadi kepala seksi intelijen di kejaksaan negeri Musi Banyu Asin kemudian setahun disitu beliau pindah ke Jambi di kejaksaan tinggi Jambi kemudian setelah dari sekayu itu saya coba ikut tes cukup banyak yang saya ikuti bukan hanya di ombudsman banyak instansi yang sudah ikuti cuman mungkin rezekinya di ombudsman kalian terpilih disini jadi 2013 akhir itu saya melihat pengumuman waktu itu di bulan Juli Agustus 2013 itu masih mau dibuka kantor perwakilan ombudsman itu di Sumatera Barat di Jambi kemudian di Bangka Belitung sama ada dua provinsi lagi itu belum di Bengkulu tapi saya pikir kok belum gak ada di Bengkulu nanti ajalah saya pikir ternyata 2013 bulan September itu ada pengumuman lagi ternyata mau dibuka juga di Bengkulu akhirnya saya daftar waktu itu daftar via online akhirnya lulus seleksi administrasi yang lulus waktu itu sekitar 200 200-an orang yang administrasi yang diterima itu diminta 3 orang untuk asisten semuanya sarjana hukum kalau penerimaannya itu dia semua jurusan semua jurusan namun kalau melihat yang diterima ini yang diprioritaskan itu sarjana hukum sama administrasi negara fisipol jadi kita setelah seleksi administrasi seleksi tertulis terpilihlah 20 orang kemudian waktu itu pakai pihak ketiga kemudian ada seleksi psikologi dan juga wancara dan wancara akhir waktu itu turun Pak Budi Santoso waktu itu anggota ombudsman yang mewancarai kami nah akhirnya terpilihlah 3 orang 3 orang asisten ombudsman di perwakilan perwakilan lukul itu tahun 2013 bulan oktober oktober ya jadi status sebagai asisten ombudsman ini pada saat itu sudah pegawai negeri atau belum pada saat awal penerimaan waktu itu belum belum dan belum pegawai negeri jadi kita ini kalau yang untuk asistennya apa ya jadi asisten ombudsman itu kalau untuk status kepegawainnya memang diatur di undang-undang 37 sama peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2012 nah jadi kami ini sama seperti pegawai KPK dahulu jadi statusnya pegawai tetap yang diangkat oleh pimpinan ombudsman yang mana pegawai tetap ini menjadi pegawai negara tapi non-PNS kalau sekarang sudah mau berani status menjadi PNS ya karena undang-undang 5 2014 populasi nah terus coba kita bahas mengenai ombudsman jadi ombudsman ini kan sebenarnya termasuk lembaga negara baru yang akhir pas secara reformasi kan ombudsman ini kalau kita tanya kadang saya juga ngobrol ke masyarakat memang belum banyak mengetahui ombudsman ini lembaga apa kalau ombudsman itu sendiri kan berdiri awalnya tahun berapa kalau berdiri awal di Indonesia itu tahun 2000 2000 berdasarkan Kepres nomor 42 tahun 2000 waktu itu zaman Presiden Wilkiai Haji Abdurrahman Wahid beliau menisiasi untuk dibentuknya suatu lembaga nah beliau mengambil ujukan dari undang-undang nomor 18 tahun 99 kalau saya nggak salah itu tentang penyelenggaran pemerintah yang bersih bebas dari KKN jadi dari undang-undang itu muncullah beberapa lembaga termasuk ombudsman nah selain ombudsman ada Komnas HAM ada Komisi Yudisial termasuk Mahkamah Konstitusi nah termasuk KPK juga nah setelah di inisiasi beliau melihat perlu ada suatu lembaga yang independen di bawah presiden langsung itu yang bertugas mengawasi tentang penyelenggaran pelayanan publik oke jadi berdasarkan KPRES tersebut beliau waktu itu mengambil apa ya semacam pendapat pada waktu itu Jaksa Agung Pak Marzuki Darusman itu untuk diminta pandangan tentang ombudsman ini nah akhirnya Pak Marzuki Darusman menunjuk Pak Antonio Sujata mantan Jampitsus mantan Jampitsus beliau Jaksa Agung Mudah Pidana khusus untuk memberikan pandangan tentang ombudsman itu seperti apa dan beliau akhirnya ditunjuk untuk menjadi ketua ombudsman pertama waktu itu belum komisi ya udah masih komisi komisi ombudsman nasional komisi ombudsman nasional belum menjadi lembaga komisi masih lembaga ad hoc atau sementara nah jadi setelah itu setelah ditunjuk beliau beliau mencari beberapa anggota terpilihlah waktu itu termasuk Pak Bagirmanan mantan ketua mahkamah Pak Teten Mas Duki sekarang yang menjadi menteri koperasi kemudian juga Pak Mas Darva Farid Mas Yudi waktu itu beliau pengurus NU waktu itu nah akhirnya ditemukanlah formula tentang suatu lembaga yang memang bertugas khusus untuk mengawasi penyelenggaran pelayanan publik yang berdasarkan itu tadi keluarlah kepres tentang komisi ombudsman nasional nah seiring berjalannya waktu tahun 2008 pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pak SBY akhirnya disusunlah suatu perancangan undang-undang yang mana ombudsman waktu itu yang sebelumnya merupakan komisi lembaga ad hoc diubah menjadi lembaga negara berdasarkan keluarlah undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman Republik Indonesia jadi semenjak keluar undang-undang 37 tahun 2008 awalnya ombudsman itu yang hanya komisi bersifat ad hoc kemudian dikukuhkan menjadi lembaga negara lembaga negara lembaga negara ini informasi nih buat para pendengar semua ombudsman itu mungkin kita kan agak kurang familiar ternyata berasal dari bahasa swedia kuno ya iya benar sekali jadi ombudsman ombudsman itu arti katanya adalah pengacara agen perwakilan perwakilan atau delegasi yang diminta orang lain untuk mewakili kepentingan jadi kalau kita bingung ombudsman ini bahasa apa bahasa Jawa atau bahasa Ternyata ini adalah dari bahasa swedia ya ombudsman oke nah tadi kan sudah diuraikan tuh singkat sejarah berdirinya ombudsman nah kalau secara garis besar core bisnisnya tugasnya ombudsman itu apa sih oke jadi tentu berdasarkan undang-undang 37 tahun 2008 tugas dan fungsi dari ombudsman ini secara intinya ada dua intinya pertama kita sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik kita bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan baik itu malaporan masyarakat maupun laporan atas inisiatif sendiri oke kemudian kita bisa juga melakukan pencegahan maladministrasi nah itu tugas fungsi dan tugas dari ombudsman republik indonesia nah dari tugas tersebut tentu ada kewenangan kewenangan ini berdasarkan undang-undang 37 tahun 2008 kita memiliki kewenangan pertama bisa melakukan permintaan klarifikasi pada pihak pelapor terlapor atau pihak terkait meminta salinan dokumen dari instansi manapun terkait pemeriksaan laporan bisa melakukan pencegahan maladministrasi bisa melakukan nah kita bisa juga melakukan kemitraan atau membangun jaringan dengan instansi atau stakeholder penyelenggara pelayanan publik oke sebentar saya potong oke jadi ombudsman ini dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik itu ternyata bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ya tapi termasuk pelayanan yang diberikan oleh BUMN BUMD BUMD dan badan-badan hukum milik negara serta badan swasta ataupun persorangan benar sekali artinya luas juga ya jadi di undang-undang 37 itu kita mempunyai fungsi tadi pengawasan yang menguasi ya pemerintah penyelenggara negara pemerintah ini bisa kementerian lembaga pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota nah itu kita awasi kemudian juga selain pemerintah kita juga mengawasi badan usaha badan usaha milik negara badan usaha badan usaha badan swasta atau persorangan badan hukum milik negara yang mana badan swasta atau badan persorangan tadi itu yang dana operasionalnya itu berasal dari APBN atau APBD baik sebagian atau seluruhnya oke nah itu kalau melihat dari tugasnya yang cukup berat artinya jangkauan ruang lingkup pengawasannya juga menyentuh sampai ke BUMN-BMD Om Busman ini kalau untuk perwakilannya apakah sudah ada menyebar di seluruh provinsi atau belum ya kalau untuk perwakilan kita sudah di 34 provinsi sudah ada semua sudah ada semua semuanya semuanya berkedudukan di ibu kota provinsi di ibu kota provinsi oke dan dikepalai oleh kepala perwakilan kepala perwakilan oke kepala perwakilan nah kalau untuk sementara ini hanya di tingkat provinsi tingkat provinsi untuk kabupaten dan kota belum belum ya belum tapi di undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu selain di di provinsi untuk kabupaten dan kota itu bisa dibentuk bisa dibentuk oh dimungkinkan ada gak kabupaten dan kota yang sudah dibentuk perwakilan ombudsman sejauh ini kalau sementara ini masih belum belum sementara ini masih di tingkat provinsi masih di tingkat provinsi kalau terkait penerimaan laporan mengenai dugaan mal administrasi pelayanan publik kalau sehari-hari itu sampai sekarang bulan September ya kita ambil rekaman ini di September 2022 itu rata-rata perbulan itu menerima berapa aduan ombudsman oke jadi ini pak untuk penerimaan laporan ini memang kita di undang-undang 37 2008 dan undang-undang 25 tahun 2009 itu kita wajib menerima aduan laporan dari masyarakat apapun laporan aduan itu wajib kita terima terlebih dahulu walaupun mungkin laporan aduan itu tidak selalu persoalan pelayanan publik benar oke jadi pernah juga kami menerima masalah perdata perceraian kemudian warisan dan seterusnya itu pernah juga kami terima bahkan masalah terkait pidana itu juga masuk ke kami jadi kami sampaikan nah inilah kami biasanya setelah kita menerima itu kita sampaikan saran bahwa kalau untuk masalah ini memang kita arahkan ke pihak yang lebih berwenang yang mana yang lebih berwenang untuk itu ada instansi yang lain yang lebih berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut namun nah disinilah ada fungsi namanya verifikasi laporan oke verifikasi laporan yang mana verifikasi ini bertujuan untuk melihat apakah laporan tersebut masuk ke wanangan ombudsman atau tidak ada dugaan mal administrasinya atau tidak oke dan atau apakah laporan ini sudah masuk ranah objek pemeriksaan di pengadilan atau belum oke nah itu kita cek kita verifikasi nah kalau memang itu sudah masuk lolos verifikasi nah akhirnya kita di ombudsman akan melakukan pemeriksaan substantif pemeriksaan substantif ini kita lakukan untuk melihat benar gak dugaan mal administrasi yang terjadi yang dilaporkan ini terjadi di penyelenggara pelayanan publik ini oke nah berdasarkan ketentuan yang mana di undang-undang 37 dan peraturan ombudsman teknis yang membahas mengatur tentang penerimaan dan tindak lanjut laporan pemeriksaan dan seterusnya kita ada tiga metode untuk melakukan pemeriksaan ini bisa melakukan permintaan klarifikasi baik secara langsung maupun tertulis bisa melakukan apa namanya investigasi lapangan kemudian bisa juga kita melakukan konsiliasi mempertemukan para pihak untuk dicarikan solusi seperti apa solusi terbaik terkait permasalahan yang dilaporkan nah kita selama 2022 ini sudah menerima ini yang kita terima terima terlebih dahulu yang ada di tim penerimaan dan verifikasi laporan itu hampir 120an 120an laporan yang masuk dan itu sudah di verifikasi baik secara formil material dan sudah di pemeriksaan itu hampir 80an laporan sekitar ya 80 80an laporan yang masuk di kita itu dalam proses kita sudah menyelesaikan 58 laporan yang sudah kita selesaikan dalam kurun notu ini dan berproses masih sekitar 20 atau 30 laporan kalau dilihat dari kuantitas laporan yang masuk kalau dibandingkan provinsi-provinsi lain apakah untuk provinsi Bengkulu ini kategori kuantitasnya itu tinggi sedang atau rendah kalau untuk kuantitas itu beragam jadi tentu ada beberapa daerah di Indonesia ini yang banyak menerimalah aduan laporan dan tindak lanjut pemeriksaannya banyak juga kalau di kira-kirakan kita termasuk kategorisasi yang sedang sedang kalau boleh tahu yang paling banyak dilaporkan mengenai persoalan pelanian publik ini pelanian publik di bidang apa kalau untuk lima besar di Bengkulu ini yang paling banyak itu dilaporkan pertama masalah pendidikan kemudian masalah administrasi kependudukan kemudian masalah desa kemudian masalah bantuan sosial dan termasuk juga masalah-masalah terkait listrik dan perbankan BUMN artinya memang dilaporkan itu persoalan-persoalan yang memang menyentuh hajat hidup orang banyak langsung ya seperti pendidikan listrik itu kan memang kebutuhan dasar dari masyarakat kami pun juga dari kejaksaan setiap tahun itu rata-rata menerima laporan itu kisarannya hampir sama antara 100 sampai 120 tapi ya memang laporan-laporan itu perlu kita pilih lagi dan saya selalu lihat sekarang memang masyarakat itu kalau melaporkan selalu ada tembusannya sekarang sudah pilih artinya masyarakat ini sudah mulai-melek masyarakat BUMN sudah mulai-melek bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik mereka sekarang juga bisa menjamin untuk mendapatkan pelayanan yang baik itu dengan ikut melaporkan apabila ada penyimpangan maupun ma'al yang serius itu ke ombudsman jadi kami selaku pendegak hukum juga sebenarnya sangat terbantu dengan anda ombudsman ini jadi laporan itu tidak menumpuli kami semua benar sekali kadang ada orang itu tidak mendapat pelayanan pendudukan yang baik kalau dulu laporannya kekejaksaan kalau sekarang saya lihat berarti sempat juga menyampaikan aduan masalah itu ke kekejaksaan kekejaksaan kalau sekarang kan dengan yang ada adanya ombudsman kita tahu kalau ini rananya ombudsman kita bisa konteks atau teruskan laporannya kalau kita lihat disana sudah ditembuskan dengan ombudsman ya mungkin ditelan kita ya sudah ditembuskan ke ombudsman sebagai instansi yang berwenang ya ada sinergi lah apalagi kalau kita lihatkan sejarahnya juga ternyata saya baru tahu ombudsman ini lahirnya juga ada peran Pak Jaksagung ya Pak Marsuki Darusman dan ternyata ketua ombudsman itu yang pertamanya adalah Pak Antoni Sujata Antoni Sujata Mantan Jaksagung Muda Tindak Pidana Khusus ya oke kemudian kalau lembaga-lembaga yang kemudian tadi baik pemerintah pusat daerah yang dilaporkan kalau seandainya sudah menerima laporan ada dugaan maladministrasi kemudian sudah ditindaklanjuti didatangi lembaga-lembaga tersebut ternyata tidak melakukan tindakan rekomendasi ombudsman itu ada sanksinya oke jadi terkait mekanisme laporan ini Pak kita ada tentunya dalam laporan tadi kan ada tiga metode yang kita lakukan pemeriksaan tadi bisa melakukan permintaan klarifikasi baik secara langsung maupun tertulis kemudian konsiliasi kemudian investigasi lapangan nah dari hasil pemeriksaan tersebut tentu kita akan menyimpulkan apakah benar terjadi maladministrasi atau tidak terjadi maladministrasi atau terjadi maladministrasi tetapi diselesaikan pada saat kita melakukan pemeriksaan itu pernah juga terjadi misalnya begini misalnya terjadi maladministrasi kemudian kita panggil atau kita lakukan kita datangi kita jelaskan bahwa ini maladministrasi tidak sesuai prosedur harusnya masyarakat ini harus mendapat klien publik yang seperti ini tidak ditindaklanjuti ada gak sanksi tentu kalau sanksi itu di undang-undang 37 tahun 2008 kita kalau misalnya tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman nah kita ini gini dulu di pemeriksaan itu produk akhirnya itu namanya laporan akhir hasil pemeriksaan oke jadi kalau dari hasil laporan akhir hasil pemeriksaan itu ada maladministrasi maka kita berikan tindakan korektif namanya oh tindakan itu bentuknya seperti apa tindakan korektif itu koreksi apabila maladministrasi itu terjadi jadi koreksi yang kita berikan itu ya sebagai upaya umudsman untuk memberikan perbaikan oke nah kalau tidak dilaksanakan maka dari laporan akhir hasil pemeriksaan ini itu ada jangka waktu untuk melaksanakan tindakan koreksi tadi korektif tadi jangka waktunya berapa lama jangka waktunya 30 hari paling lama paling lama nah kalau tidak dilaksanakan sampai dengan 30 hari itu maka kami dari perwakilan misalnya kan akan meneruskan keumusman Republik Indonesia oke untuk dilakukan apakah dilakukan kembali pemeriksaan atau seperti apa kemudian dimediasi kalau bisa kalau tidak ketemu juga hal itu maka diberikan rekomendasi nah rekomendasi ini produk akhir dari hasil penyelesaian laporan nah kalau tidak dilaksanakan nah makanya selain ya selain undang-undang 37 kita ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah oke di pasal 351 itu oke ada sanksi juga ada sanksi sanksinya berupa apa kepala daerah nanti oh yang misalnya instansi pemerintah daerah iya akan kepala daerah jadi sanksi iya apa biasanya bentuknya dari apakah bisa bisa sanksi tertulis admin bisa bentuknya dalam hal ini ada semacam dalam tanda kutip sekolah khusus oh udah sekolah khusus seperti itu oleh pemerintah kementerian dalam negeri nah kemudian kalau juga tidak melaksanakan rekomendasi om musman om musman bisa juga menyampaikan hal ini kepada baik bisa kepada presiden kepada DPR dan bisa mempublikasikan ini kepada media oh di media artinya ada sosial juga nanti pada pemerintah yang tidak menanggungkan pelayan mulai dengan baik benar nah itu kalau untuk laporan masyarakat kalau untuk pencegahan mal administrasi kita bisa melakukan kajian jika ada potensi mal administrasi ataupun kita bisa juga sekarang ini kami dari Ombudsman sedang fokus untuk melakukan penilaian terkait penyelenggaran pelayanan publik di instansi penyelenggaran pelayanan publik di pemerintah daerah nah kita nilai melakukan penilaian di 5 dinas OPD dinas PTSP Dukcapil kemudian pendidikan kesehatan dan juga sosial beserta 2 puskesmas nah untuk vertikal kita juga nilai 2 instansi pertama pertanahan yang kedua kepolisian kejaksaan kejaksaan itu pusat kejaksaan langsung ke pusat kebetulan memang kita fokus kalau untuk pertanahan di pelayanan bidang administrasi pertanahan dan juga kalau untuk kepolisian kita fokus di bidang pelayanan surat izin mengemudi kemudian SKCK dan laporan polisi nah jadi itu sedang kita lakukan kalau ini ya itu tadi balik lagi kalau misalnya pemerintah daerah atau instansi penyelenggaran ini abai terhadap hal ini ini sanksinya ada di undang-undang 25 juga 25 bisa pencopotan jabatan bisa pemerintian tidak hormat atas sampai ke pemerintian tidak hormat bisa tidak atas permintaan sendiri pemerintian dengan hormat maksud saya pemerintian dengan hormat tidak atas dengan permintaan sendiri sampai dengan pemerintian tidak hormat oke artinya cukup tegas sanksinya walaupun bersifat administratif yang kedepannya juga kami berharap dengan Ombudsman itu bisa terjadi pertukaan informasi karena siapa tahu ketika Ombudsman turun ke lapangan ada menemukan indikasi pidana karena yang banyak itu kan biasanya pelayan publik itu dia itu berhubungan dengan adanya pungli pungutan liat dan di 2021 kita sudah ada MOU dengan kejaksaan agung antara Ombudsman Republik Indonesia dengan kejaksaan agung sudah ada MOU tinggal diteruskan menjadi perjanjian kerjasama bisa oke nanti kita tidak lanjuti di tingkat provinsi supaya apa namanya itu kerjasama dan koordinasi antara Ombudsman dan kejaksaan ini terus berjalan dengan baik mungkin selanjutnya kita ke segmen intip-intip ini sudah ada beberapa potongan berita dan foto yang kami dapatkan dari pencarian di Google maupun media sosial nanti nanti silakan Bung Jaka menanggapi foto-foto yang kami tampilkan ini nah ini ada potongan berita yang kami kutip yaitu mengenai permudah masyarakat Ombudsman Bengkulu buka pelayanan pengaduan di Samsat Bengkulu nah ini beritanya 14 September 2022 nah ini mungkin bisa diceritakan apakah ini juga merupakan kegiatan rutin Ombudsman dalam rangka peningkatan pelayan publik jadi kita di tim penerimaan dan verifikasi laporan itu ada kegiatan memang tiap tahun kita melakukan penerimaan dan verifikasi laporan on the spot jadi kita buka semacam gerai pengaduan atau konsultasi di instansi penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini di Samsat Bengkulu nah jadi fungsinya disini gerai pengaduan ini kita menerima aduan ataupun konsultasi dari masyarakat yang mana masyarakat bisa menyampaikan aduan terkait pelayanan publik ataupun aduan-aduan terkait selain dengan pelayanan publik nah kita disini waktu itu menerima kalau gak salah saya ada sekitar 20-an konsultasi laporan 20-an konsultasi non-laporan dan 3 laporan masyarakat ini rutin dilaksanakan di gerai samsat setiap setiap hari atau setiap minggu bukan cuman di samsat sih sebenarnya oke bisa di waktu 2022 awal kemarin kita pernah juga di Dukcapil oh Dukcapil Dukcapil pernah juga pernah juga di bandara bandara pernah juga pernah juga kita saling berkolaborasi waktu itu ada buka gerai samsat sorry sim holiday sim holiday kerjasama dengan kepolisian restor bunggulu waktu itu kita juga buka gerai disitu nah jadi setiap ada apa instansi penyelenggara layanan publik yang mana cukup banyak pengguna layanan disitu biasanya kita hadir disitu oke selanjutnya nah ini juga ombudsman provinsi bunggulu raih penghargaan terbaik kedua nasional ini tahun berapa ini tahun 2021 oh luar biasa nomor 2 nasional dari 34 dari 34 artinya kalau boleh tahu ini penilaiannya kategori apa kategorinya komprehensif sih kok jadi selain kinerja terkait penyelesaian laporan kemudian juga kita kinerja kita terkait pencegahan malamisrasi termasuk kinerja dari tim supporting jadi kita ada dua pak jadi kita ada tim substansi kami asisten dan juga tim supporting dalam hal ini ASN PNS yang bekerja di ombudsman dan ini memang dievaluasi setiap tahun penilaian setiap tahun baik itu apa di terkait kegiatan-kegiatan kita waktu itu tahun 2021 dilihat dicek bagaimana ini seluruh pegawainya ini ya hampir seluruh artinya tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak kita total 22 22 22 dengan kepala perwakilan yes tapi bisa meraih terbaik dua provinsi ini suatu prestasi yang cukup membagakan apalagi ombudsman ini ini kan juga termasuk lembaga baru kan di Kejaksaan Negeri 20 saya pikir kedepannya harapan kami bisa terus bekerja sama dan mendukung juga kinerja kejaksaan boleh sekali-sekali buka seperti gerai samsat tadi di Kejaksaan Negeri 20 pada waktu-waktu pengambilan pelayanan tilang karena walau bagaimanapun juga kami selaku penyelenggara pelayanan publik ini juga perlu masukkan terkait apa kekurangan-kekurangan yang mungkin belum memuaskan masyarakat atau mungkin ada mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya malam administrasi ataupun potensi penyalahgunaan warna nah kalau ini siapa ini 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 Bung Jaka dimana fotonya ini kita waktu itu ada kegiatan namanya internship antara ombudsman Republik Indonesia dengan Commonwealth Ombudsman di Australia di Canberra ini gedung pengadilan ya sebentar ini sebenarnya sebenarnya ini kampus kampus Australian National University jadi waktu itu kebetulan kampus tersebut berdekatan dengan kantor pengadilan atau ombudsman di kantor ombudsman di Australia di Canberra jadi kalau di di Canberra namanya ombudsman juga atau apa menyebut lembaganya nama lembaganya ombudsman juga oh ombudsman jadi seluruh dunia Commonwealth Ombudsman jadi seluruh dunia ini ada 137 ombudsman seluruh dunia ini dalam rangka apa sekolah atau jadi perjalanan dinas saja kita waktu itu kegiatan namanya internship jadi internship magang selama berapa lama kalau gak salah satu bulan jadi kita melihat bagaimana proses dan juga pekerjaan di Commonwealth Ombudsman itu kemudian kita bandingkan kita ambil ternyata disana luar biasa laporannya walaupun negara maju disana laporannya sangat banyak sangat banyak nah jadi ini salah satu pengajar salah satu pengajar nah beliau ini merupakan ombudsman juga cuman dia di New South Wales di Sydney negara bagian Sydney jadi kalau di Australia itu pernegara bagian itu ada ombudsman oh pernegara bagian sama seperti kita di perwakilan itu ya iya pernegara bagian ada ombudsman nah beliau lebih kalau disini namanya verifikasi dan laporan penerimaan dan verifikasi laporan nah beliau itu juga di Sydney ini sebagai penerima dan verifikasi laporan jadi yang mengandalkan laporan seperti apa kalau ini itu tadi ya waktu cerita di awal waktu berjaga menjadi paski beraka nasional ini presidennya waktu itu Ibu Megawati nah jadi ini buktinya kalau yang dia ceritakan tadi bukan bohong-bohongan benar pernah menjadi paski beraka nasional sudah berkali-kali juga diikut sertakan dalam pendidikan-pendidikan ataupun dinas di luar negeri jadi memang bung jaka ini cukup menginspirasi dalam jabatannya sebagai asisten ombudsman maupun pengalaman dia bekerja menjadi honor di kejaksaan sampai akhirnya diterima dan juga pengalaman organisasinya di di paski beraka tentunya dapat kita contoh dan kita jadikan pedoman ini 2004 ini di istanegara ya pas pelantikan kalau itu sebelah kanan ini sewaktu melihat bendera pusaka asli pertama yang dijahit Ibu Fatmawati bendera bersejarah oke nah terus nah ini juga ini yang terkini nih ombudsman RI pemerintah harus kaji ulang regulasi Maipartamina ini yang berita kita kutip per 30 September 2022 ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas Jaka karena kita tahu kan Maipartamina ini aplikasi yang ya banyak belum terlalu familiar masyarakat menggunakannya disini ombudsman RI mengeluarkan assessment harus dikaji ulang coba jadi di ombudsman Republik Indonesia itu melakukan kajian singkat rapid assessment tentang aplikasi Maipartamina ini dari hasil kajian tersebut kita di ombudsman produk akhir dari suatu kajian itu ada saran saran nah ada 9 poin saran yang sudah disampaikan kepada Presiden waktu itu yang pada intinya memudahkan memudahkan masyarakat dalam rangka mendapatkan bahan bakar minyak ini nah ada pun salah satunya untuk perlu dilakukan aktifasi pengisian BBM secara mobile ke lokasi-lokasi basis perekonomian kemudian dilakukan optimalisasi pengawasan oleh penegak optimalisasi pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas maksudnya terhadap bentuk-bentuk penyimpangan praktek penyalahgunaan BBM kemudian juga terkait mengenai penetapan penetapan yang mana saja yang berhak mendapatkan BBM baik itu yang bersubsidi atau yang non-subsidi itu juga harus jelas nah tentu terkait regulasi mepertamina ini secara komprehensif intinya kesimpulan dari Om Dusman komprehensif kita melihat ini perlu dilihat agar masyarakat itu bisa dipermudah seperti apa oke dengan menggunakan aplikasi itu dengan menggunakan aplikasi untuk sementara memang kalau di provinsi Bengkulu itu masih belum diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia untuk provinsi Bengkulu ini belum diterapkan jadi karena masih proses dan aplikasinya ini masih baru jadi untuk sementara untuk di provinsi Bengkulu kita belum melakukan penerapan dari Mai Pertamina oke oke itu tadi segmen dari intip-intip berbagai berita mengenai Om Busman maupun hidupan pribadi dari Bung Jaka mungkin ini closing statement oke kita ketahui bersama Om Busman ini ternyata juga berprestasi di tahun 2021 masuk penilaian nomor 2 nasional sekarang silakan sampaikan kalau masyarakat ingin menyampaikan pengaduan laporan terkait pelayanan publik itu bisa melalui mekanisme apa oke baik pertama kami dari Om Busman Perwakilan Provinsi Bung Kulu tentunya berharap pada masyarakat dalam hal apabila menemukan suatu indikasi apakah ada dugaan mal administrasi dalam hal ini bisa menyampaikan aduan laporan ke Om Busman bisa melalui datang langsung bisa melalui email bisa melalui media sosial bisa melalui WhatsApp kalau bisa di-share lah nomor WhatsApp biar masyarakat bisa mencatatkan ya nomor WhatsApp di oke nomor ya saya lihat dulu di nomor WhatsApp nya ini di nomor 0811 9723 737 oke itu 24 jam ya 24 jam hanya melayani chat chat dan telpon bisa oh telpon bisa telpon bisa juga jadi ada yang akan menidaklanjuti nantinya dan kita berharap terkait pelayanan publik di provinsi Bengkulu ini di kota Bengkulu khususnya juga ini semakin membaik oke apalagi kita juga dengan kejaksaan dalam hal ini berkolaborasi juga khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan saya sangat apresiasi masuk kejaksaan ini pertama kali awalnya itu belum ada PTSP sekarang sudah ada PTSP ini sudah bentuk suatu upaya dari kejaksaan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang melakukan pencarian keadilan dalam hal ini dan tentu ini terlepas dari aturan ataupun ini merupakan suatu perubahan perubahan kalau dibandingkan dulu waktu masih jadi pegui honor di muka-muka apakah ada perubahan yang signifikan secara ini secara garis besar intinya kalau dilihat sekarang sangat beda sekali sangat beda sekali dengan di tahun 2010 2011 itu perubahannya luar biasa sekali sekarang karena apabila orang datang ini satu pintu jadi satu pintu sudah diterima di situ apa yang diinginkan di situ diketahui oleh petugas di situ diarahkan kemana itu sudah sudah bentuk suatu pelayanan yang luar biasa dari kejaksana oke nanti juga tadi disampaikan untuk masyarakat yang mungkin nanti mau melapor mau mengadukan itu identitasnya juga dijamin kerahsiannya ya kalau di kita di ombudsman apabila masyarakat yang ingin menyampaikan aduan laporan itu bisa menyampaikan dan dijamin rahasianya kalau ingin dirahasiakan karena diatur di undang-undang 37 apabila masyarakat atau kelapor dalam hal ini ingin dirahasiakan identitasnya terkait laporan yang disampaikan itu bisa bisa oke jadi itu kepada masyarakat sudah disampaikan cukup jelas bahwa apabila ingin melakukan pengaduan laporan itu bisa melalui nomor whatsapp tadi yang sudah disampaikan juga bisa melalui media sosial atau mungkin datang langsung ke kantor ombudsman di jalan ada malik di depan kantor BPK di depan pembenzin kilometer 8 sebelah kantor BPS Provinsi BPS Provinsi oke disini tidak jauh tempatnya juga strategis masyarakat boleh lapor kalau buat KTP-nya agak lambat bersertifikat tanahnya mungkin tidak lain atau mungkin kurang mendapat pelayanan di kejaksaan mengenai tilang segala macam silahkan lapor nanti kita akan berkoordinasi untuk sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan itu oke Bung Jakar terima kasih sama-sama hari ini sudah hadir di podcast Adiak Satol Kejaksaan Negeri Benggulu harapan kami kita nanti bisa terus bekerja sama dan membangun relasi antar kejaksaan dengan ombudsman mungkin itu podcast kita pada hari ini semoga bisa terus menginspirasi seluruh masyarakat yang melaksikan podcast ini lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh